POSISI Indonesia Menarik untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan tersebut Karena mungkin saja jawaban atau kenyataan yang akan terjadi di luar dugaan Bisa saja Indonesia bergabung dengan Amerika untuk melawan Rusia dan sekutunya Atau bisa jadi pula Indonesia menjadi sekutu Rusia dan ikut berpelang melawan Amerika Selama ini secara politik maupun ekonomi Indonesia memang memiliki ikatan bahkan hubungan yang bisa dibilang baik dengan Amerika Tetapi diakui atau tidak sebagian besar orang Indonesia membenci Amerika Latar belakang pertimbangan itu bisa jadi akan membuat Indonesia sulit memutuskan pilihan Jika Perang Dunia III pecah, pemerintah Indonesia bisa saja menyatakan tidak mendukung Blok Barat ataupun Blok Timur Namun ketika kondisi perang itu benar-benar pecah akan memaksa Indonesia untuk ikut masuk arena Karena wilayah Indonesia dari Samudera Pasifik hingga Samudera Hindia akan menjadi medan Pertempuran tentara Australia, India, Pakistan, Malaysia, Singapura dan juga Thailand Yang merupakan sekutu Amerika dalam menghadapi perlawanan sekutu Rusia seperti Vietnam, Iran dan juga Korea Utara Karenanya ketika Perang Dunia III pecah dan pertempuran berkecamuk di sekeliling wilayah Indonesia Maka mau tak mau Indonesia harus ikut terjun ke medan peperangan Bahkan kalaupun tidak, sebagian besar wilayah Indonesia akan terkena dampak langsung dari perang yang sedang terjadi Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita lihat posisi negara-negara dunia ketiga berikut Untuk mengira-ira langkah dan posisi Indonesia selanjutnya Jepang Pada waktu Perang Dunia II, Jepang adalah salah satu negara yang menderita kekalahan setelah negaranya dibom oleh Amerika Serikat Di masa lalu Jepang telah memiliki angkatan perang yang hebat Karenanya dengan bantuan teknologi canggih di zaman sekarang Jepang bisa dipastikan akan memiliki kekuatan yang lebih dahsyat dibanding masa lalu Jika Perang Dunia III terjadi, kira-kira kemana Jepang akan berpihak? Kemungkinan besar Jepang akan bersekutu dengan Rusia Meski Jepang juga berselisih dengan Korea Utara yang menjadi sekutu Rusia Namun Jepang harus mengesampingkan konfliknya tersebut Saat harus menghadapi musuh besar yang sama yaitu Amerika Bagaimanapun Amerika telah menjadi bencana bagi Jepang di masa lalu Dan tidak menutup kemungkinan di masa depan Cina Saat ini Cina telah menjadi negara yang besar sekaligus kuat Dengan jumlah penduduk yang luar biasa banyak Cina mampu membangun kekuatan ekonomi yang bahkan membuat Amerika khawatir Kenyataannya dengan kekuatan ekonomi dan sumber daya yang dimilikinya Dunia memandang Cina sebagai penerus Amerika Serikat di masa depan Cina pun tampaknya memang berambisi menjadi negara adidaya yang akan menggantikan Amerika Karena jika perang dunia tiga pecah dan Amerika berhadapan dengan Rusia Kemungkinan besar Cina akan berpihak pada Rusia Pertama, karena Cina memiliki ideologi yang sama dengan Rusia Dan kedua, karena dendam masa lalu Cina terhadap Amerika Jerman Sama seperti Jepang Jerman adalah salah satu negara yang mengalami kekalahan saat perang dunia dua Kini Jerman memang menjalin hubungan kerjasama dengan Amerika Namun hubungan mereka tidak bisa dianggap baik-baik saja Apalagi setelah Amerika ketahuan melakukan penyadapan terhadap kanselir Jerman beberapa waktu lalu Karenanya jika Jerman harus memilih antara Rusia dan Amerika saat perang dunia tiga terjadi Kemungkinan besar Jerman akan menjadi sekutu Rusia Pertama, karena sejarah dulu pernah mempertemukan mereka dalam perang dunia dua Dan kedua, karena dendam masa lalu Negara Arab Negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, dan juga Irak Diketahui mereka merupakan kaki tangan Amerika Karenanya jika Amerika harus berhadapan dengan Rusia Kemungkinan negara-negara tersebut akan bersekutu dengan Amerika Meski begitu, tidak semua negara Arab akan bergabung dengan Amerika Negara-negara Arab seperti Libya, Mesir, dan juga Syria Bisa dibilang merupakan korban Amerika Karenanya hampir bisa dipastikan mereka akan bergabung dengan Rusia Indonesia Jika perang dunia tiga terjadi Kemungkinan besar Amerika dan Rusia Sama-sama berharap Indonesia akan menjadi sekutu mereka Hal itu tidak bisa dilepaskan dari jumlah personel militer yang dimiliki negara ini Yang mencapai 1 juta personel aktif Jika personel TNI dan Poli digabungkan Maka Indonesia akan menyumbang 5 hingga 10 persen kekuatan di medan perang Pertanyaannya, manakah yang akan dipilih Indonesia untuk bersekutu? Meski secara ekonomi dan politik Indonesia memiliki keterikatan dengan Amerika Namun kemungkinan besar Indonesia akan bergabung dengan Rusia Hal itu tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia membenci Amerika Mayoritas muslim di Indonesia juga membenci Israel Yang merupakan kawan dekat Amerika Karena menjadi dalang pembantaian muslim di dunia Selain itu, Indonesia juga pasti akan memandang Bahwa mayoritas pendukung Amerika adalah negara musuh Indonesia Seperti Israel atau Australia yang ketahuan menyadap Indonesia Juga Malaysia yang juga selalu berkonflik dengan Indonesia Kemudian Indonesia memiliki sejarah yang baik di masa lalu dengan Rusia Terakhir, bagaimanapun Indonesia pasti akan berpikir Sudah saatnya untuk melepaskan diri dari intervensi Amerika Selama ini terkait dengan urusan politik, ekonomi, dan lain-lain Berdasarkan pertimbangan tersebut Sepertinya kecil kemungkinan Jika Indonesia memilih bergabung dengan Amerika Sebaliknya, besar kemungkinan Indonesia Akan memilih bergabung dengan Blok Timur Dan menjadi sekutu Rusia Apalagi Blok Timur juga memiliki negara-negara kuat Seperti China, Iran, Jerman, Jepang, Korea Utara, dan tentu saja Rusia Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!